Pihak kepolisian mulai melakukan langkah terkait aksi pengerusakan terhadap gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jabi yang diduga dilakukan oleh sekelompok pelajar. Pihaknya tengah meminta keterangan beberapa saksi dan akan mengecek rekaman CCTV. Karo OPS Pol Dajabi, Kobes Pol Imam Setiawan mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengungkap motif dibalik penyerangan gedung DPRD Kota Jabi. Pihaknya tengah meminta keterangan beberapa saksi dan akan mengecek rekaman CCTV. Dituturkan telah terdapat tujuh orang yang diamankan pasca kejadian tersebut. Pihaknya juga tengah berupaya melihat pelaku dari rekaman CCTV. Berdasarkan keterangan pelaku yang sudah diamankan, mereka masih berstatus pelajar dari STM. Pihaknya juga mengaku kecolongan dengan kejadian tersebut, sebab sebagian dari pihaknya terkonsentrasi pengamanan aksi bebo mahasiswa di DPRD Provinsi Jambi dan sebagian yang lain melakukan patroli. Kobes Pol Imam pun mengaku tidak mengetahui motif aksi perusahaan oleh pelajar ini. Ada pun yang terjadi di sini, betul-betul ini di luar daripada apa? Ya, kata-kata bisa jadi, ya kami kecolongan di sini. Karena kami hanya terkonsentrasi pada dikatakan PPR. PPR sana, kemudian yang lainnya patroli. Nah, mungkin anak-anak tadi juga membaca pada saat patroli pas kosong di sini. Di sini juga memungkinkan, ya kan? Nah, kita belum tahu motif pasinya, motifnya apa kita belum tahu. Tapi yang jelas, ini sudah ada tujuh yang dimankan. Mereka akan kita kembangkan.